Intro Program pembebasan Bia Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mendapat respon positif dari masyarakat Sejak berlaku 1 September lalu Masyarakat antusias mengurus Bia Balik Nama Dan mengalami kenaikan sebesar 5% Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Penerima dan Penetapan Samsat Makmur Majid Menurutnya Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Oleh Bapak Gubernur dengan memberikan insentif Banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Makmur berharap masyarakat melakukan Balik nama kendaraan atas nama pemilik yang sebenarnya Jadi sebagaimana dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Gubernur memberikan insentif Terhadap pembebasan Bia Balik Nama Jadi insentifnya itu adalah pembebasan Pembayaran pokok Bia Balik Nama Kendaraan kedua Ini masyarakat banyak yang melakukan Balik nama kendaraan keduanya Karena untuk legalitas kepemilik itu sendiri Dan ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pembebasan Bia Balik Nama ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat Memproses Balik Nama Kendaraan Yang digunakan namun masih atas nama pemilik lama Maupun mutasi kendaraan dari luar Sulsel masuk ke Sulsel Irfan Peputra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan